Saudara sepasang bapak dan anak di Probolinggo, Jawa Timur, tega aniaya keponakannya menggunakan senjata tajam dan balok kayu hingga korban luka-luka. Diduga pengeroyakan didasari konflik hak kepemilikan kayu, di mana korban dituduh menjual kayu milik pelaku. Kami harus mengaburkan gambar karena terdapat unsur kengerian. Warga dusun kulak utara desa Ringin Nanom, kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, digegerkan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan bapak dan anak, yakni Nur Hasan berusia 74 tahun, dan Nur Huda yang berusia 19 tahun terhadap keponakannya, yakni Hasan Roy Jordi yang berusia 37 tahun. Korban mengalami luka bacok di kaki akibat sabutan senjata tajam. Selain itu, korban juga luka parah di kepala akibat dihantam balok kayu. Peristiwa tersebut bermula saat korban dituduh mencuri 10 batang kayu, kemelina milik pelaku. Atas hal tersebut, pelaku geram dan menganiaya korban dibantu dengan anaknya. Pasca kejadian, polisi datang menggelar olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Kedua pelaku juga langsung ditangkap berikut barang buktinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, bapak dan anak ditahan di sel tahanan polres Probolinggo Kota. Babul Arifandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur.